Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tentang bersama kami Evan Understand Alhamdulillah hari ini Kita mempunyai kesempatan lagi Untuk memberikan segikit Tutorial mengenai perbaikan mobil Untuk Alphard ya Terutama karena sering Banyak yang mengeluhkan Di bagian recitirnya Atau bagian pengemudinya Itu sering bunyi bos ya Nah disini saya akan menjelaskan Khusus mengenai Keluhan-keluhan itu Di mobil Alphard Nah Setelah kita cek Ternyata kaki-kakinya masih ready semuanya Tinggal Yang bermasalah itu di bagian Pengemudi bos ya Mulai dari setirnya Sampai ke bawah ke recitirnya Nah disini saya akan Menjelaskan cara khusus Bagaimana cara Memperbaiki Untuk recitirnya Kenapa Mobil ini Sampai terjadi Seperti itu bosku Nah untuk itu Simak terus Video ini Sampai selesai Oke Oke bosku Kita langsung aja ke Pokoknya Nah yang pertama Kita Harus membongkar Di bagian fleksibel Setirnya bos Di bagian fleksibel Setirnya ini Nah Kalau yang Mengeluhkan Di bagian ini Usahakan Kita jangan Membuka Untuk setirnya ini Aja bos Tidak usah bos Usahakan Jangan Permasalahannya ini Untuk Motor elektriknya Ada Di bagian atas Yang langsung Menyatu dengan Pengemudinya ini Sama setirnya ini Nah disini Yang sering bermasalah Ini di bagian Sambungan Juwen setir Dan fleksibel Setirnya Nah kebetulan Ini tadi Untuk Juwen setirnya Sudah kita perbaiki Bahkan Fleksibelnya juga Ini sudah kita perbaiki Bos Nah ini Mohon maaf aja Untuk Perbaikan ini Belum sempat kita Expose Bos Mungkin suatu saat Kita expose Nah disini Kita pokok ke Reksetirnya Nah apa yang Menyebabkan Pokoknya itu Mobil ini Sampai bunyi Terasa di bagian Tengudinya Bos Oke kita lanjut Aja ke Proses Untuk Reksetirnya Bos Disini bagian Reksetirnya Bos Nah disini Yang banyak Bermasalah Di Reksetir Bagian Reksetir Untuk Mobil Alphard Nah itu Karena ini Sistemnya Yang EPS Jadi Untuk Reksetirnya Ini Yang masih Sistem Manual Termasuk Bos Bos Ini Sudah Kita Kasih Bos Baru Nah disini Yang sering Bermasalah Bos Nah disini Yang sering Bermasalah Ini Ada Ada Caranya Itu Bermacam Macem Kita Bisa Buka Tengahnya Nanti Diganti Untuk Titik Tengahnya Ini Bos Dari Standart Kita Balik Kita Rubah Gitu Oke Nah coba Kita akan Mencoba Dulu Ini Bos Karena Ini Sudah Kita Coba Dengan Mengganti Titiknya Yang Awalnya Disini Awalnya Ini Ganti Kita Pemasangannya Ditaruh Disini Titik Awalnya Bos Oke Bos Ternyata Setelah Kita Ganti Titik Tengahnya Sudah Kita Ganti Atau Kita Rubah Bos Ternyata Ini Masih Ada Kekocakan Atau Spilling Maka Ini Pasti Di Asrek Itu Ada Yang Aus Bos Nah Kalau Seperti Ini Kita Akan Membongkar Lagi Untuk Asrek Kita Akan Melihat Giginya Bos Nah Oke Biar Kita Bongkar Dulu Oke Bos Nah Setelah Kita Buka Dan Kita Cek Ternyata Ini Ada Bagian Gigi Tengahnya Yang Aus Bos Dan Lebarnya Untuk Giginya Ini Ada Yang Tidak Sama Jadi Ini Yang Membuat Bos Tengahnya Atau Posisi Di Tengah Untuk Seternya Itu Ada Bunyi Ketika Kena Jalan Jalan Yang Agak Kurang Ngalus Gitu Agak Kasar Nah Ini Kita Langsung Akan Memberikan Sedikit Tambahan Untuk Daging Daging Atau Kita Istilahnya Kita Popok Lagi Popok Dengan Las Langsung Kita Las Restring Kemudian Kita Akan Secara Manual Akan Menggerendah Untuk Gigi Giginya Ini Biar Nanti Sama Lah Intinya Seperti Itu Bos Tapi Saran Dari Kami Ketika Teman Memproses Gigi Gigi Seperti Ini Kalau Mempunyai Alat Freeze Monggo Difres Saja Bos Karena Nanti Hasilnya Akan Lebih Maksimal Dan Lebih Rapi Dan Kisar Kisarnya Ini Insyaallah Nanti Biar Sama Persis Dan Akan Membuat Putaran Pada Pinionnya Itu akan Lebih Halus Bersihubungan Di Bengel Kita Ini Masih Belum Mempunyai Alat Tersebut Jadi Kita Akan Memprosesnya Secara Manual Secara Manual Pake Gerenda Diusahakan Kalau Pake Manual Itu Dituntut Untuk Ketelatenan Dan Kesabaran Oke Lanjut Biar Ditambah Daging Dulu Sama Mas Yoyo Nanti Kita Akan Memberikan Sedikit Cara Untuk Menggeredanya Bos Oke Lanjut Nah Oke Bos Nah Ini Setelah Kita Kasih Penambahan Di Bagian Giginya Ini Ternyata Hanya Dua Bos Yang Kita Proses Dan Kita Tambah Untuk Giginya Nah Ini Sudah Diproses Sama Mas Yoyo Tadi Dan Sebagian Sudah Digerenda Dan Untuk Ini Belum Sempurna Kayaknya Nah Ini Perlu Setiap Penggerendaan Ini Perlu Hati-hati Perlu Hati-hati Setiap Sudah Digerenda Ini Harus Dicoba Sering Dicoba Gini Nah Kita Coba Dari Gigi Yang Masih Normal Gitu Nah Seperti Ini Kita Coba Kalau Ini Halus Seperti Ini Hasilnya Maka Ini Bisa Dikatakan Sudah Sukses Nah Ini Masih Ada Kasar Bos Gigi Jadi Jadi Ini Belum Pas Oke Biar Diproses Dulu Sama Masih Yoke Oke Masku Kita Lanjut Aja Langsung Ke Videonya Nah Ini Setelah Kita Proses Dari Mulai Pemumpukan Sampai Penggerenda Tadi Mohon Maaf Belum Sempat Kerekam Karena Kita Ini Tadi Sibuk Jadi Ini Langsung Ke Prosesnya Aja Bos Tapi Intinya Seperti Tadi Ketika Ada Gigi Yang Aus Di Bagian Astrack Bisa Ditambah Dengan Mengelas Atau Memopoknya Kemudian Menggerenda Kalau Memang Tidak Punya Alatnya Digerenda Secara Manual Boleh Kalau Mempunyai Alat Semacam Alat Fresh Biar Benar Benar Hasilnya Sempurna Nah Ini Tadi Sudah Digerenda Sama Mas Yoyo Dan Sudah Dicoba Juga Dan Alhamdulillah Sudah Mainnya Juga Lumayan Halus Jadi Tidak Halus Bos Lumayan Halus Nah Ini Untuk Penguncinya Juga Di Bagian Tengah Ini Ini Yang Sangat Penting Juga Bos Usahakan Ini Benar Benar Keras Dan Kita Buatkan Semacam Alat Semacam Alat Khusus Jadi Ini Kita Buat Sendiri Bagaimana Caranya Supaya Kita Dalam Memprosesnya Itu Tidak Merusak Alat Alat Yang Sudah Ada Atau Komponen Komponen Yang Kita Berbaiki Tidak Rusak Gitu Bos Oke Kita Langsung Aja Coba Merangkainya Dan Semoga Aja Ini Nanti Berhasil Bos Dan Alhamdulillah Dari Beberapa Yang Sudah Kita Proses Seperti Ini Ternyata Hasilnya Juga Mantap Bos Alhamdulillah Ternyata Sukses Banyak Sukses Nah Untuk Penyetelannya Sendiri Saya Juga Banyak Menyebutkan Atau Mengasih Informasi Di Video-video Kami Tentang Perbaikan Untuk Reksetir Nah Untuk Penyetelan Penyetelan Di Bagian Setutan Itu Bos Itu Caranya Kita Itu Harus Penyetelannya Itu Bener-bener Full Dulu Kemudian Kita Kurangi Kira-kira 15 Menit Gitu Bos Atau 10 Menit Tergantung Kelembutan Mainnya Untuk Gigi 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 Pada Pinion Sama Juga Dengan Gigi Di Bagian Astrik Nah Oke Karena Ini Sistemnya Sudah EPS Yang Di Bagian Setirnya Sudah Ada Pembagian Titik Tengahnya Maka Untuk Reksetirnya Ini Harus Kita Bagi Tengah Juga Gimana Mas Mantap Bagian Tengahnya Mas Bagian Tengahnya Waduh Alhamdulillah Bos Alhamdulillah Gih Bisa Dikatakan Sukses Dan Insyaallah Nanti Sudah Kita Pasang Semoga Juga Sukses Gitu Bos Gih Dan Berhasil Oke Berhubung Ini Sudah Selesai Untuk Penyetelannya Tinggal Memasang Untuk Longterot Atau Rek N Di Bagian Kiri Dan Kita Akan Langsung Memasang Pada Mobilnya Dan Bagaimana Nanti Hasilnya Kita Buktikan Bersama Bos Oke Lanjut Oke Dari Perbaikan Tadi Ini Kita Langsung Pasang Lagi Dipasang Sama Mas Jono Ini Mohon maaf Ini Bos Cuaca Mendung Di Wondowoso Cuaca Mendung Oke Itu Bos Lagi Dipasang Sama Mas Jono Oke Biar Dipasang Dulu Sampai Selesai Dan Kita Akan Membuktikan Bersama Sama Bagaimana Hasilnya Nanti Bos Oke Lanjut Oke Bos Karena Sudah Sudah Dipasang Semuanya Dan Sudah Masih Muntur Dan Sudah Disporing Kita Langsung Ke Pembuktian Bersama Kita Langsung Akan Mencoba Di Jalan Jalan Rusak Oke Langsung Tes Draft Oke Bos Kita Langsung Cari Jalan Yang Memang Tempat Untuk Tes Draft Kita Oke Kita Menuju Tempat Tersebut Untuk Mencoba Hasil Perbaikan Kita Yang Sering Bermasalah Di Bagian Di Bagian Setir Sampai Kebawah Di Bagian Rek Setir Dan Biasanya Yang Sering Terasa Itu Ketika Yang Mengemudi Terasa Di Bagian Setir Oke Kita Coba Langsung Aja Ke Tempat Tujuan Kita Bos Oke Bos Alhamdulillah Kita Sudah Nyampe Ke Tempat Yang Biasa Kita Buat Nyobang Nah Disini Kebetulan Ada Jalan Tembusan Yang Mana Belum Diproses Bos Dan Ini Asfalnya Juga Masih Apa Ya Orsinil Rusaknya Oke Nah Ini Sangat Dibutuhkan Oleh Bengkel Bengkel Kaki Kaki Ini Bos Kalau Bengkel Andrestel Ini Sangat Berguna Jalan Seperti Ini Sangat Berguna Tapi Bagi Pemilik Mobil Pemakai Mobil Yang Baru Baru Ini Sangat Tidak Nyaman Nah Nah Disini Kita Kita Mencoba Merasakan Hasil Perbaikan Dari Reksetir Yang Sudah Kita Perbaiki Tadi Nah Disini Alhamdulillah Suaranya Sangat Senyap Bos Bos Alhamdulillah Boleh Di Agak Dekat Suara Suara Mas Mungkin Kita Poke Kecepatan Agak Keras Bos Nah Ini Alhamdulillah Untuk Suara Yang Sudah Sebelumnya Tadi Kita Coba Sudah Bunyi Sekarang Sudah Benar Benar Hilang Bos Senyap Nah Ini Kita Ambil Jalan Yang Parah Nah Oke Oke Alhamdulillah Ini Bos Ini Kita Sudah Arah Balik Kita Arah Balik Lagi Ke Bengkel Dengan Jalan Yang Sama Kita Lalui Jalan Yang Tengah Tadi Bos Yang Enggak Parah Ini Dan Alhamdulillah Tidak Ada Bunyi Sama Sekali Bos Alhamdulillah Alhamdulillah Moga Ini Nanti Hasil Perbaikan Semoga Awet Bos Bisa Bertahan Lama Oke Kita Lanjut Aja Langsung Ke Bengkel Bos Kita Lanjut Ke Bengkel Oke Alhamdulillah Bos Ternyata Hasil Perbaikan Hari Ini Untuk Mobil Alpat Alhamdulillah Sukses Bos Semoga Hasil Perbaikannya Bisa Bermanfaat Awet Dan Berkah Yang Paling Utama Bos Oke Terima Kasih Kurang Lebihnya Kita Sampaikan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh